Ini nih, kita ambil acar bawang sepuasnya, Nyok. Sama ada acar bawang. Aduh, ini ya. Acar bawang merah. Tuh. Uuuuh. Ada acar timunnya juga. Mantap ya. Acar bawang. Acar timun sama acar bawang merah. Sampai jumpa. Sama celeduk pasti tau sama nasi goreng bangzen. Karena ini terkenal banget. Berapa enak bangzen dan ada nasi goreng apa aja di bangzen. Kita cari tau bareng-bareng. Kita lihat aja yuk. Kabarannya sih ini masih ada hubungannya sama wajah cici. Dulu pernah jadi itu gak masak wajah cici. Cuman gue gak tau sih. Gue jangan ngasih-ngasihnya kayak gitu. Gue langsung aja tempatnya disitu tuh. Anyway gue abis jalan kaki naik Transjakarta ya sayangnya. Turun di halte Sesqual. Di sebelah sana tuh kurang lebih 500 meter aneh ya. Saya jalan kaki udah lapar nih abis jalan. Makan nasgor. Let's go. You don't explore respect. Bak! Oke temen-temen itu terlokasi nasi goreng haji zen. Patokannya ada di sebelah roti bakar 88 celeduk. Ini udah disini tahun 1991. Nah jadi di nasi goreng bangsep ini mereka punya 3 kompor. Kompor pertama itu adalah kompor untuk bumbu nasi goreng. Jadi sebelum dibuat nasi goreng, nasi putih itu mereka tumis dulu. Dipakai bumbunya, ditumis sampai nasinya udah jadi agak sangat mateng. Udah dibumbuin, baru dipilihkan kompor kedua. Nah di kompor kedua itu tuh buat tempat dia bikin nasi gorengnya. Jadi setelah nasinya selesai diumbuin dan ditumis. Dipindahin ke kompor kedua selanjutnya buat dibumbuin. Pakai kecap, ditambahin sosis, ditambahin ayam, ditambahin kambing dan sebagainya. Nah kalau kalian punya request khusus kayak buat dibikin telur dadar, ada petai goreng dan segala macem. Itu bakal dimasak di kompor ketiga. Nah kalau nasi goreng bang Zen, lo bisa bebas nambah acar sesuka lo deh. Lo mau acar bawang merah ada, acar timun ada, acar cabai rabet juga ada. Jadi puas lauknya juga banyak. Akhirnya nyampe juga ini nasi goreng gua, nasi goreng kambing. Jadi gua denger-dengar emang kalau di Celeduk ini ada dua nasi goreng enak. Satu haji cici, satu lagi bang Zen. Tapi yang ini paling rame. Jadi yang selalu ada orangnya emang tempatnya padat dan gak pernah kosong bang Zen. Dan sekarang gua pesen itu adalah nasi goreng kambing ya cuy. Wah, masih panas banget. Ini ada potongan kambingnya, dapet gamping. Dan ada kerupoknya juga. Kerupoknya bisa ngambil sendiri. Tak karamu aja, tak serah kamu ya. Oke kita coba nasi goreng kambingnya dulunya ya. Bismillah. Nasi goreng kambing. Oke kita coba ini yuk. Bismillah. Aku tuh udah mencayang bau kambing sama sekali. Kambingnya gak bau berarti. Tapi kita masih, walaupun aku masih nasi goreng kambing dapet kesuairan ayamnya atasnya. Jadi, iya. Binggiam nih, nasi goreng binggiam, kambing ayam. Uh, ini kambing-kambing ini potongannya. Gak gede-gede tapi cukup rata. Semua dapet di bagian nasinya. Ini nih, sambil acar bawang sepuluh senyok. Sama dari kawaran. Aduh, ini ya. Acar bawang merah. Uh, wuuh. Walaupun gak sepenuh yang kemarin. Tapi ini rasanya berasa banget bumbunya. Karena dia katanya pake ini nyol. Bumbunya itu potongan dari kemiri, bawang merah, bawang putih. Terus ada ebi-nya juga. Hmm, ebi itu udang kering. Lihat tuh, pake si, apa namanya, acar bawang. Ini, acar bawang lagi. Wah, acar bawangnya kerenyak-kerenyak segar banget. Ada teman-teman. Cukup... 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 loh. Cukup,裡面, kerekat. Ada arti emangnya juga. Cukup benar. Cantap ya. Jadi kalau enggak suka sama rasa ngambing-ngambing itu kuat tapi pengen nasi goreng ngambing, biar netralisir lu pakai acar Acar timun sama acar bawang merah Emang gue paling temen, nasi goreng itu yang ngidein acar yang kita bisa ambil sendiri sepuasnya Karena apa, nambah lauk, jadinya nambah kenyang ya Nambah lauk, terus nambah tekstur, jadi lebih kenyang Ini bener-bener, bener-bener Bener-bener, bener-bener Biar tambah kerensi lagi, kita akan tambah kerubuk Ini ya, rasa kambingnya memang enggak terlalu sekuat kayak goreng abjay, ke boli Ini enggak lebih terkuat rasa kambingnya Ini cuma dibilang nasi goreng kambing karena ditambah sama daging kambingnya itu Wow Kamu mesen apa, Nyong? Ayam Nah, Ayasa mesen nasi goreng ayam Kita coba lihat nasi goreng aming ke gimana ya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dari tahun 90 Dari tahun 90 Sudah dibeli 900 Tapi alhamdulillah Wow Tempikannya taruh di bank Sejujurnya 200 Saya 91 baru lahir, Pak Oh iya beras nih Pak? 50 milu 50 milu? kalau lagi rame nya banget, berapa Pak? ya 60 bisa 70 ini udah ada di GoFood juga bisa dipesan ya Pak ya? iya bisa nanti langsung ketemu namanya Pak Jizen Pak Jizen ini ada nasi goreng kambing aku tahu banyaknya Pak Tore ya Pak ya? iya 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 ini yang ngebelin macet-macet kiladuknya daripada pusing kumet mendingan ngipir dulu makan nasi goreng disini enak jadi gimana nih Pak Pak? udah disini dari dulu apa sempat pindah apa dari awal disini? dari dulu pertama ngontrakkan 45 satu bulan itu sampai sekarang oh disini? alhamdulillah baya kena saya sendiri hmm jadi ini udah generasi kedua ya Pak? iya iya ini udah baru semangat 4 ini bulan misalnya ini kakaknya S1 tapi diulip semarang oh S1 undip semarang oh Masya Allah pas-pasnya aku udah S1 iya 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 udah pernah cocok ya alhamdulillah cocok Pak iya 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 saya lanjut makan dulu ya Pak makannya nah kalo misalkan disini ada yang gak suka sama nasi goreng kambing kaya gue bisa banget milih nasi goreng ayam nih ya kaya gue pesan sama persis ya sebenernya bentukannya iya kecapnya pekat terus ayamnya kaya ayam suwir itu ayam suwir ini ya? oh berarti kamu lengkap tuh ada kambing ada ayam nah kalo aku ayamnya kaya gini nih kayak gitu nah persamaannya juga sama yang kaya mau cicik itu aku liatnya tadi nasi goreng eh nasi putihnya itu udah dibunguin iya ini dimasak dulu nah ini prosesnya kayak tadi udah kita kasih tau oke lihatnya bismillah ini gue ngesernnya pedes nih bismillah gimana? rasanya oh iya iya nasinya gurih tapi kecapnya tuh jauh lebih pekat gitu loh oh iya? iya biasanya kalo misalkan nasi goreng tek-tek yang biasanya gue makan dia tuh rasa rempahnya tuh lebih berasak gitu kalo ini lebih mendang kemana? ke arah kecap sih sebenernya tuh kayak bu Cici Persis sih ya oh no no gitu loh jadi si kecap rasa man kamu banget kesukaan kamu banget rasa manis sama pedes gitu manis gurih pedes iya iya sapu enak tuh isinya ada nasinya sama ayam ya nasi ayam tapi gak terlalu pedes biasa aja jadi kalo emang lo suka pedes aku suka pedes banget iya iya karena dia kecapnya itu lebih pekat rasanya jadinya pedesnya mungkin agak tenggelam kecapnya dominan ya? iya kecapnya dominan jadi gitu sih kalo misalkan kalo yang tipenya kayak yudo tuh yang sukanya rasanya ada manisnya giri pedes cocok sih sama nasi goreng ini langsung bayar aja langsung bayar aja langsung bayar aja 2 2 2 2 bayar berapa ngasih goreng ngasih goreng ngasih goreng ngasih goreng ngasih goreng ayamnya 24 ayamnya 16 jadi 40 40 terus ST manisnya 2 8000 jadi 48 48 sama berhubung 1 berhubung itu sama yang warna-wari yang warna-wari jadi 50 50 pas sweet kambing 24 ayam 16 murah ya mantap 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 50 pas makasih pas ya nama siapa nama? mas Zainal oh anaknya pas Zainal oh iya oh iya mas Zainal artinya sama buka oh yaudah kita makasih Bang Zainal makasih banyak pak ya sama-sama amin amin selalu amin 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 ya makasih ya ya makasih pak ya ya sama-sama oke makasih banyak udah temen gue hari ini gue puas banget bisa ketemu sama nangisurin Bang Zainal karena waktu kemarin aku nyoba di daerah-daerah sini semua orang bilangin gue suruh ke nangisurin Bang Zain nangisurin Bang Zainal semuanya nyuruh gue kesini akhirnya gue udah nyobain oke ini untuk parkir mobil agak susah kalau misalnya naik motor ini ada parkiran motor cuman kalau mobil agak ribet agak susah agak susah memang mobil kira seberang juga bisa kalau misalnya udah kesini jangan lupa tag gue di instagram kasih tau gimana pendapat kalian soal nasi goreng Bang Zainal dan ini dia series nasi goreng berikutnya mas toko lagi kalau ada nasi goreng yang enak biar gue datengin jadi kita petualangan nasi goreng yang enak di Jakarta oke follow instagram gue Google Setwork dan Raisa Rize inget gue upload setiap hari Selasa kami satu Selasa kami satu satu, dua, tiga, peace hehehe salam satu, dua, tiga, peace itu sweet, bye terima kasih terima kasih terima kasih